Makin besar saudara, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa mautnya? Nah kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya diakomodir aja. Memang nggak boleh, ada dinasti tuh nggak boleh saudara dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali, ada ketua umum partai terpilih, kau-tau menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara, eh Raja Jawa yang asli itu Sunan Hemping Bukwono yang ada di Yogyakarta itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat, deket dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik alkot, tetap naik becak, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Pokor yang ini si Piraun Jawa. Tidak bisa panik dengan demo-demo yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan loh saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pulang nanti begitu Pak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah maka itu yuk, saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan. Kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindui. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroni, saudara. Jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak andainya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan diri kayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Oke, nah sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres, sudah bagus, menang silahkan. Nah tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beres, saudara. Ya kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa apa jadi presiden sendiri ya, lalu nanti wakil presidennya bagaimana bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presiden, ya saudara, kalau bermasalah, ya berhentikan, anulir. Mumpung belum dihentik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ilaku? Enggak usah terpres pula. Enggak, enggak perlu, saudara. Prabowo silahkan dilatik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi enggak usah kita ribut-ribut. Karena kalau kita ribut-ribut begini, nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terkurang peristiwa 98. Bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh alam, enggak apa-apa. Saudara, ini kan kecil. Ini people power enggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah. Jangan, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan, jangan sombong. Jadi, persoalan ini hadapi. Dengan cerdas, dengan pinter, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api. Jangan diserap bensin. Makin besar, saudara. Ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk. Apa maunya? Nah, kalau memang kemauannya wajar kok. Mereka enggak mau ada politik dinasti. Ya, diakomodir aja. Memang enggak boleh. Ada dinasti tuh enggak boleh, saudara. Dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali. Ada ketua umum partai terpilih, tahu-tahu, menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Enggak boleh, saudara. Eh, Raja Jawa yang asli, itu Sunan Hemping Pubwono, yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik alko, tetap naik beka, enggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Pokor yang ini si Piraun Jawan. Karena kalau pemerintah enggak mau di demo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat enggak mau di demo, ya jangan jadi pejabat brengsek. Kalau ada presiden enggak mau di demo, ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR enggak mau di demo, saudara, ya bikin undang-undang yang manfaat. Yang enggak bertentangan dengan agama, yang manfaat buat rakyat, saudara. Kalau enggak mau di demo, saudara, jangan menyalahgunakan kekuasaan, saudara. Nah, jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, undang-undang seenaknya diubah. Orang lain enggak boleh, tapi kalau anaknya boleh. Oh, ada undang yang larang. Undang-undang dirubah, media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya, saudara. Ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Maka itu, saudara, pejabat-pejabat brengsek seperti ini, wajib memang di demo. Kalau saya katakan, harus di demo. Tidak boleh dibiarkan. Sudara, harus di demo. Harus ditentang. Harus dilawat. Dan jangan lupa, Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad, kalimat haqqin, sebaik-baik di jihad, adalah kalimat hak, yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zorim. Pemimpin yang jahat. Nah, jadi, sekali lagi, saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya, saudara. Demo-demo yang dilakukan oleh makasiswa, oleh buru, oleh masyarakat, oleh rakyat, dalam rangka untuk melawan kejaliman, dan menegakkan keadilan. Karena, kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada Amar Ma'ruf, Nahimunka. Cuman, yang saya ingatkan, jangan kebablasan. Dan hati-hati, jangan sampai ditunggangi, saudara. Ada yang suka nunggangi gerakan. Gerakan mahasiswanya bagus. Gerakan buruhnya bagus. Gerakan rakyatnya bagus. Tapi ada orang-orang politik yang menunggangi, saudara. Ya, katakanlah kemarin kita bicara soal putusan MK. Kan ada politik, partai politik, saudara, yang ikut mengompori, karena kalau itu nggak jadi dibatalkan, partai politik tadi diuntungkan. Nah, begitu nggak jadi dibatalkan, begitu mahasiswa berhasil dengan demonya, saudara, ya dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngingker, kalau ini nggak jadi dibatalkan, saya bisa mengusung. Saudara calon saya, itu aja tujuannya. Nah, ini yang kita musuhas pada. Kadang-kadang partai politik begini, saudara sok jadi pahlawan. Pura-pura adalah mahasiswa, pura-pura adalah rakyat. Bahwa kadang-kadang ikut turut, saudara ikut terayak soal keadilan. Dirinya sendiri nggak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati, hati-hati. Sudah hati-hati. Tapi kalau demo-demo buru, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja untuk suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara. Dukung, dukung. Jangan ragu-ragu raitu Indonesia untuk mendukung, saudara. Karena memang, saudara, di kondisi politik kita di negeri ini, yang sudah partai semua diborong, untuk mendukung mesin, partai nggak bisa diharapkan lagi, untuk membela rakyat. Mata rakyat, harus membela dirinya sendiri, saudara. berhasil. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan mereka diselamatkan. Mudah-mudahan mereka jangan sambil ditangkep, disiksa saudara, oleh oknum-oknum aparat yang berjahat doain. Lalu kita udah nggak demo, jangan menyumpain. Udah nggak demo, jangan maki-maki yang demo. Jangan. Udah nggak demo doain. Nggak mau doain minimal. Minimal, diam, saudara. Nah, mudah-mudahan. Kalau sudah sedemikian rupa, jadi kita tahu, bahwa gerakan-gerakan demo yang terjadi saat ini, kita dukung, tapi, kita musuh-musuh ada. Jangan sampai ditunggangi, saudara, oleh kepentingan politik sesaat. Nah, menjadikan, karena begitu, ada partai sekarang nih, tampil politik pemerintah, bicara keadilan, bicara untuk semuanya lah dia bicara. Habisi pemerintah. Padahal, presiden yang dikritiknya, kemarin dia yang dukung. Dia yang biara 10 tahun, saudara, dia yang bela abis-abisan. Dia ikut menikmati, saudara. Tapi begitu di ujung, merasa nggak bisa dimanfaatkan lagi, tampil tengah masyarakat, jadi pahlawan. Jangan ketipu yang begini, saudara. Jangan, jangan ketipu, saudara. Orang Indonesia ini gampang, gampang melupain, catatan-catatan buruk, di mana saat mereka punya kekuasaan, mereka lupa, meraih tekil. Begitu kan? Makanya hati-hati, saudara, hati-hati. Jadi kalau mau ikut, ikut yang murni. Mahasiswa buruk rakyat yang murni. Tapi kalau udah ada kepentingan politisi, politisi, hati-hati. Rekir-rekeras tidak. Ada yang nanya, Habib nggak turun, Habib. Banyak yang nanya. Habib kemana? Jawab saya, gampang. Dulu gue turun, nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem, ya. Sekarang lu baru pada teriak, menonton dulu dah. Eh bukan berarti saya nggak dukung, nggak. Saudara, kalau gerakan mahasiswa, murung, tani, insya Allah, semuanya murni. Cuman yang teriak-teriak, nyariin saya, bukan yang begitu. Ini yang nyariin, yang kemarin maki-maki kita, yang kemarin, apa namanya, menghina-hina kita, yang kemarin ikut muswin kita, apa dikariin? Habib berisik mana? Habib berisik, tumben, nyari. Insya Allah, kacau tidak? Nah, dipikir kita nih, anak baru gede, yang begitu dikari, langsung nongol, tunggu dulu. Kan kita bilang, setan-setan lagi berantem, nonton. Tonton dulu, tenang-tenang dulu, santai, nggak usah diburu-buru. Insya Allah, ada waktunya. Insya Allah, yang penting, posisi kita, semua. Saudara, saya, anda, semua, jamaah, bagi sekalian, dimana-mana. Terima kasih.